Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kita itu mengambil suatu pengetahuan yang bersumber dari buku-buku orang kafir. Kan tapi orang kafir tersebut secara dohir itu mendukung Islam Uya. Baik dari sisi sejarah ataupun penelitian-penelitian ilmiah. Seperti contohnya dikatakan bahwasannya sujud itu baik bagi tubuh karena dapat melancarkan peredaran darah biaya. Seperti Akafumi. Tidak ada larangan kita mengambil hikmah al-hikmah dholatul mu'min. Dikatakan bahwasannya yang namanya kebenaran itu adalah miliknya orang beriman. Ditemukan di lesan siapapun. Bahkan biarpun fi'affahil majadin. Bila mulutnya orang gila. Nah tentunya adalah sesuatu yang pasti benarnya atau paling tidak dugaannya kuat. Dan kemudian tidak bertentangan dengan yang ada di dalam syariat. Cuma di saat kita mengambilnya itu adalah mengambil wajar. Bukan sifatnya terkakum-kakum habis-habisan. Sehingga malah menjadikan dianya seperti jadi idola. Tidak begitu. Ngambil ilmu. Bahkan pada zaman Nabi pun Nabi menobatkan, mengambil, membayar beberapa guru mengajari bahasa-bahasa ajanib orang-orang kafir. Agar dalam hubungan luar negerinya itu jalan mengerti bahasa asing. Sahabat Nabi mendungkan melakukan yang demikian. Jadi sah-sah saja, tapi ingat sifatnya tidak merendahkan Islam, tidak bertentangan dengan syariat. Termasuk masalah penemuan-penemuan baru itu, misalnya ada orang barat menemukan sebuah penemuan. Penemuan apa di laut atau di angkasa dan sebagainya. Tidak bertentangan dengan Islam. Justru mengukuhkan Islam. Tapi ingat keimanan tidak dibangun atas penemuan itu. Penemuan itu kalau benar tidak akan bertentangan dengan Islam. Yang dikhawatirkan kita ini adalah lebih senang menggeluti dunia-dunia itu, masalah ilmiah. Lupa saja iman tidak dibangun dari masalah ilmiah. Tidak. Itu kan penemuan ilmiah tentang masalah sujud dan sebagainya. Biar pun tidak ada itu, saya sujud kok. Makanya jangan salah, iman dibangun bagaimana saya sujud. Saya sujud bukan karena itu. Bukan karena omongan profesor itu, bukan. Saya sujud, saya diperintahkan Allah untuk sujud, maka saya sujud. Saya puasa karena saya diperintahkan untuk puasa. Bukan karena nanti seorang dokter menemukan ini. Itu adalah menunjukkan tentang kebenaran Islam itu saja. Bukan sandaran kita dengan mereka. Mengambilnya maksudnya apa? Ya untuk membantu memahamkan. Akan tapi kalau kita kembali kepada masalah khudu, toat kepada syariat, hal itu bukan di minat, tidak seharusnya semacam itu. Seperti yang punya kita contohkan, kalau seorang panglima mengatakan, tiarap, tiarap dalam peperangan. Jangan banyak tanya, apa bos kok suruh tiarap? Oh ditempeleng nanti. Itu dengan sesama. Kalau dengan Allah, sujud, sujud. Hikmahnya, kita tidak akan mencari itu semuanya. Jika ada, memang Islam selalu dengan kebenaran. Jadi jadikan ukuran kebenaran kita dari agama, bukan dari omongan orang, doa Islam. Cuma mengambil dari mereka informasi yang tidak bertanggungan dengan syariat Islam, sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu apapun, ilmu arsitek, kepada orang kafir, sah, tidak ada omongan. Tapi nanti baru yang bertanggungan dengan syariat, tidak boleh. Dibilah. Seperti itu. Intinya boleh kita mengambil. Dari orang di luar Islam sekalipun, tentunya yaitu terakhir, yang terpenting adalah caranya. Bukan kita merendah, bukan kita menjadi rendah, dengan itu semuanya. Karena boleh mengambil dari mereka ilmu, tapi dengan caratan, pasalnya Islam itu Allah, ya'lu wa layu'la'alih. Kita harus punya izah. Kemudian kita dengan Islam, bagian kita menjadi rendah, terkakum-kakum, habis dengan orang yang tidak bersujud. Akhirnya apa? Diam-diam iman kita sudah keropos. Lalu mengatakan, Islam ketinggalan, yang maju barat. Dan kita menemukan, karena sampai mengatakan, oh pemikiran istimewa, tidak ada dalam Islam sekalipun. Orang Muslim ngomong begitu. Seperti itu, Allah alam bisawab. Terima kasih.